SMK Negeri 1 Kota Palopo sukses melaksanakan penilaian akhir tahun yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 7 Juni 2023. Tahun ini, PAT dilaksanakan secara online dengan menggunakan perangkat Android sebagai sarana ujian bagi para siswa. Dalam rangka menghadapi ujian berbasis online, siswa-siswi di SMK Negeri 1 Palopo diminta untuk menyiapkan perangkat Android. Namun, menyadari bahwa tidak semua siswa memiliki perangkat tersebut, pihak sekolah telah menyiapkan dua lab komputer yang dapat digunakan oleh siswa yang membutuhkannya. Hasil dari PAT ini akan menjadi dasar penentuan kenaikan kelas bagi para siswa. Berbagai mata pelajaran, baik mata pelajaran umum maupun kejuruan diujikan dalam penilaian akhir tahun ini. Hal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang studi yang mereka geluti. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Mas Naswitno, menyatakan bahwa pelaksanaan ujian berjalan lancar tanpa kendala yang signifikan. Meskipun terdapat beberapa kendala kecil seperti masalah saat masuk ke sistem ujian, namun berkat persiapan yang matang serta kerjasama dengan panitia ujian, semua kendala dapat teratasi dengan baik. Kami telah menyiapkan panitia-panitia untuk mengantisipasi kendala-kendala yang kira-kira akan dihadapi oleh peserta redik kami. Sehingga pada saat pelaksanaan penilaian akhir tahun itu, Alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan kerjasama yang baik dari tim panitia penilaian akhir tahun. Putra Alipsya mengabarkan untuk Koran Suruya, Suruya TV. Terima kasih telah menonton!